kita mau kemana ngapain aku bosennya Halo assalamualaikum Waalaikumsalam ya mbak Halo Halo mbak iya iya Mas ini saya takut kalau misalnya di Facebook bisa nggak ya? Kalau di WA suka dipantau Maksudnya sampai nopo Ini tambah tak rekam Ini malah tak rekam Mbak Bu Youtube Kok takut-takut dia Terus aku kan Aku takut Saya takut sampai pantai ini Nggak usah curhat nggak usah cerita nggak usah Ngejak diskusi Menengok ayam takut sampai Ya kalau bisa sih nanti Malam aja ini mau Jemput anak dulu gitu mas Oke see you bye-bye Ya makasih Nulis sama ini Dawa ini Nulis sama ini Dawa ini Ngarang indah Jadi Hari ini Ceritanya ini Si Potongan ini Kira ketinggalan Kayak pasang ini Sebenernya Di tempat itu Kayak pasang ini Kenapa itu Kerja di majikan Dia nggak ada libur Terus dia merawat Nggak tahu ya Ini sebagai anak Nenek dan anak Terus ngeluk ngelung, ngene, ngono, ngana, ngano, 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 sembarang kalir tapi ketika dikasih solusi dia enggak lebur takut terus telpon aja kayak gitu tadi takut, semuanya takut pertanyaannya gini loh teman-teman sehingga masalah kalian terus kita menyediakan tempat klien telpon kita untuk ngajak diskusi terus takut jadi kalian itu minta dibantu tapi manut kalian minta tolong tapi manut karusing selamat sore siap saya kan di sekitar kan bulan 9 tanggal 27 dia mau loyang ke kanada berangkat tanggal 15 September sampai 15 Oktober satu bulan terus terus dia ngomong sama saya tapi saya disuruh abstain satu bulan gitu emang bisa emang bisa bisa enggak apa-apa tapi tapi kan aku bilangnya dia mau pulang Indo tapi sebetulnya saya cari majikan maji gitu loh gak apa-apa gak pengaruh ya gak bisa sudah dapat majikan belum? masih tadi di migrasi sudah sih sudah miss sudah kalau sudah ya gak apa-apa kan sudah proses dong belum diproses belum gak apa-apa sampai kalau menurut saya itu gak ada masalah karena terkecuali kalau siapkan sudah extend bisa gak baru gak bisa renjung kotok dengan majikan yang sama tapi kalau siapkan meninggal what happened benar-benar sudah berarti ada majikannya dia langsung dimatiin oh iya oke ngomong lagi lagi tembaknya tadi punya masalah tapi takut jadi mungkin itulah ya di facebook sebelah teman kita sebelah yang ngasih nomor jadi diminta tolong tapi manut harus yang jaluk tolong jadi itu mungkin dia lagi memedah jadi jadi ini buat teman-teman semuanya yang nonton kontenku kalau ini konten itu cukup apapun itulah sadari dulu bahwa memang kalian punya masalah satu dan kalau kalian mempercayakan masalah kalian pada kita konten kreator atau youtuber sebenarnya kan memang tidak ada hak kita untuk membantu teman-teman kita betul kita tidak ada tidak ada kewajiban bukan hak tidak ada kewajiban kita itu membantu tapi ketika kalian ngajak diskusi dan kalian ngajak ngomong itu sebenarnya persoalannya itu bukan di kita persoalannya di mereka yang punya persoalan kan mereka dan kita diajak ngomong nah wawasan wawasan tentang soalannya tentu tentu 100% saya yang benar belum tentu juga kita memberikan solusi yang terbaik tapi setidaknya ketika diajak ngomong kita belajar memahami masalah dan pastinya memberikan pendapat sesuai dengan kacamata kita bukan kacamata orang lain bukan kacamata kuda bukan bukan kacamata belawur jadi kembali lagi bahwa kalau kalian menganggap itu sebuah masalah ya coba paham dulu masalahnya sebelum ngajak ngomong tapi ngambil gampangnya ngajak ngomong yowes aku ngambil nyenti-nyenti yang kiri yang kiri yang kiri yang kiri aku gurung ngobit kiri mohon dipahami adang-adang seperti itu tapi tidak apa-apa itulah namanya serba serbi namanya manusia beda cara berpikir dalam menanggapi sebuah persoalan berpikir 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 yang punya masalah kalau ingin dibantu intinya jangan takut terus maunya dibantu tapi ada solusi kalau tidak jangan keluar tapi kan memang butuh keberanian kalau takut ya wes gak akan dapat apa-apa akan stuck begitu-begitu aja jadi ya memang ini hongkong pahami dulu tata aturan kerja di hongkong ada tulisan aturan kerja di hongkong lebor gitu dalam bentuk pasaran juga ada jadi hak kita kewajiban kita hak majikan dan kewajiban majikan pelanggaran dari majikan pelanggaran dari kita yang itu boleh dilanggar dan tidak boleh dilanggar itu semuanya ada jadi disitu teman-teman itu bisa baca step-by-step dipahami kalau gak akan ditanya jadi disitu teman-teman akan ini apa apa sakunya pekal gitu ya jadi keselamatan apa-apa biar gak takut single moco yoi single moco single moco yoi konten kalau gak mau baca ya tanya apa yang kurang dipahami ya tanya jangan bingung jangan takut begitu takut jadi disek kan yoi pas dibentur kena masalah takutnya didulukan karena takut itu gak akan bisa menyelesaikan masalah justru karena ketakutan maka setak akan diem dan berhenti disitu oke oke begitu aja teman-teman selanjutnya kita mau ke pabrik kerupuk pulih selanjutnya dan sihat bye bye selamat selamat Terima kasih telah menonton!